Hi guys, it's me, Galerno.Dwin, and my family. Hari ini kita kumpul lagi ya, setelah sekian lama. Gak lama-lama juga sih, setengah tahun. Terakhir waktu di Portland, kita ada buat video ngobrol-ngobrol. Kalian kalau misalnya belum nonton, kalian bisa cek di sini. Dan kali ini dalam rangka tahun baru, dan sebentar lagi tahun baru Imlek. Kita kumpul lagi di Batam ya, ini di rumah. Kemarin kita kalembaruan di Singapura, sekeluarga. Dan mungkin hari ini kita mau bincang santai aja tentang pengalaman kita sejauh ini. Terakhir ketemu di Portland, Leo Wisuda. Habis itu menjalani hidup masing-masing. Karin mulai kuliah offline di Jakarta. Koko kerja, ada pindah sana-sini dikit. Aku ada keliling ke desa-desa, dan kita mungkin ngobrol juga tentang what we are gonna do in the new year, 2023. Sambil ngete-ngete cantik ya. Ngomong-ngomong, ini adalah perlengkapan mama, biasa ngete sama temen-temen. Jadi, ibu goresan ya, cantik-cantik ya. Oke, mungkin aku mulai dari my experience first. Jadi, terakhir kita ketemu di Portland, aku ngomongnya mau kerja di US. Iya, 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 betul-betul. Mau kerja 2 tahun. Benar. Sebenarnya dapat kesempatan 3 tahun, guys. Tapi setelah pertimbangan panjang, ternyata aku lebih memilih untuk di Indonesia aja berkarya sebagai konsent creator. Tahun ini juga semoga bisa memulai bisnis. Jauh ini pulang ke Indonesia sangat-sangat happy, karena ketemu temen-temen lagi, terus juga bisa keliling ke banyak tempat. Kemarin ada ke-6 sampai ke-7 desa, lalu juga pengakhiri tahun dengan naik gunung, back to my hobby. Wah, very-very happy lah. Awalnya lumayan insecure pulang ke Indonesia tuh kayak, wah masa tulusan luar negeri, jatuhnya pulang ke Indonesia terus nggak kerja gitu kan. Awalnya insecure, tapi sampai di sini ternyata it's not that bad either gitu. Jadi jadwaku juga lumayan padet. Mungkin kalau di US sekarang 9 to 5 kerja kantoran, bisa jadi capek dan hidupnya mungkin agak monoton ya. Ternyata satu hal yang aku pelajari, mungkin kita lihat tinggal di luar negeri tuh seru. Ya mungkin awal-awal seru. Dapat pengalaman baru, experience yang nggak ada di Indonesia. Cuaca baru. Benar. Dan jangan lupa, dolarnya nilai tukarnya juga baru. Teknologinya juga bagus banget. Very efficient and Fangpian. Fangpian tuh Convenient. Convenient, yes. Tapi guys, lama-lama setelah kita menjalani, namanya negara ada plus minusnya, kadang juga bisa bosen, bisa jenuh. Keamanannya udah agak kurang nyaman lah buat aku tinggal di sana. Dan ya, I'm here now guys. Cheers dulu, cheers dulu. Cheers. Ini kan kita ngete. Jadi ini pencitraan nggak Pini? Oh ini nggak. Ini ngete beneran. Ngete beneran. Biasanya kalau ngopi, beneran. Terus kemarin, waktu pulang ke Indonesia, lumayan culture shock ya. Karena sampai di bandara tuh, vaksin itu udah disiapin. Cuman dikasih lihat, bahkan nggak lihat, lewat. Jadi back to Indonesia, back to negara santuy ya. terus juga melihat kendaraan di Jakarta, itu bertambah banyaknya luar biasa. Dari terakhir yang aku di Jakarta, kemarin ke Jakarta kaget banget, karena plat mobil itu semua di atas 27, yang tahun 27 itu banyak banget. Berarti pertambahan mobil itu luar biasa banyak. That's from me. Gimana, Pak Evin? Ya, ini orang yang kerja nomad. Orang IT men. Where do I start ya? Dari terakhir, after US trip. Ya, after US trip. Nah, oke. Jadi, US trip itu, apa ya? Sebenarnya banyak mengubah perspektif. Kita sih, kita itu aku sama Tiffany. Tentang tinggal di luar negeri, kan? Iya, bener. Jadi, kemarin kan kita itu, nggak ada rencana kan? Maksudnya, kebetulan Leo juga lagi graduation, pisahnya Tiffany diterima, terus kita mikir, gas nggak, ayo, vus. Oke, gas, gas, gas. Ya, udahlah ya. Pergi, pergi. Itu last minute banget, dan lumayan, kita nggak expect, buat semuanya itu jalan seperti itu. Maksudnya, kita nggak expect. Kan awalnya rencananya, aku sama Tiffany nggak ikut ke US kan? Paling papa memang aja, Karin, yuk nggak. Tapi akhirnya, ya kita berkumpul lagi, kayak gini. Ini nggak direncanakan juga ya. Kemarin main gas-gas saya, Batam, yaudah, akhirnya kita ngumpul lagi. Nah, jadi, di sana itu, pas, sebelum ke US, aku sebenarnya nggak terlalu, apa ya, ada plan gitu, untuk masalah tinggal di mana. Kayak, yaudah, akhirnya kan memang, kerjaanku bisa remote, artinya bisa dari mana aja. Nah, tapi, Tiffany kan Jakarta, yaudah, untuk sementara waktu, aku bakal tinggal di Jakarta. Nah, tapi, habis dari US itu, kita entah kenapa, mungkin karena melihat perkembangannya, atau apa, perbedaannya, dan mungkin kita udah 2 tahun juga kan, tinggal di Indonesia. Maksudnya, udah dari lulus kuliah, kerja 2 tahun di Indonesia. Akhirnya diajak papa, sama mama, keliling Singapura, Malaysia. Nah, iya, waktu itu, libur, libur ya. Libur, apa itu? Libur Indur Fitri atau apa ya? Ya, pokoknya libur sesuatu deh. Nah, itu awal pandemik baru buka juga ya, border. Betul, betul, pandemik baru buka. Saatnya kita balik ke Singapura sama Malaysia, kita lihat tuh perkembangannya jauh banget. Dari yang terakhir kita datang, eh, kok udah ada ini, kok udah kayak gini sekarang. Dan akhirnya kita asik juga ya, tinggal di sini. Tapi itu kita masih no hopes apa-apa. Karena kita tahu juga, pekerjaan di Singapura kan kompetitif, belum lagi visanya. Memang waktu itu, setelah Singapura buka, itu banyak sekali lapangan kerja yang harus diisi. Dan kebetulan juga, kita coba aja, Papa bilang. Coba aja. Coba aja, nggak expect apa-apa. Terus, satu interview, Tiffany langsung keterima. Kita juga nggak expect kayak gitu. Tapi, ya puji Tuhan, semuanya berjalan lancar. Terus karena aku kerjanya remote, ya jadi aku juga bisa pindah ke Singapura, dan ya sering-sering pulang Batam lah, buat makan nasi padang. Padahal makanan Batam, image-nya bukan nasi padang loh. Tapi yang dicari nasi padang. Batam kan sebenarnya seafood dong. Dan susah juga transisi dari anak kos, langsung makan di Singapura, hidup itu kan nggak masuk juga kan. Tapi kan COVID-nya banyak. Iya banyak sih. Cuman, aduh kurang micin bro. Ya gitu dan. Jadi sekarang, kita tinggal di Singapura, dan kadang-kadang pulang Batam. Tapi, bagaimana hidup di Singapura? Selamat? So far, kita selamat sih. Setiap hari, kita jalan bisa 14 ribu langkah, itu step up untuk kesehatan dibandingkan yang Jakarta, cuman nyetir, tidur, yang mungkin nggak banyak aktivitas fisiknya gitu. Baik. Kalau Karin, gimana Karin? Me? Oke, so, the last time we met, I was still in online school. That's the only reason I got to experience US with you guys. Jadi, sekarang, aku udah kuliah semester 3. and this semester, I started offline classes and, I wouldn't say it's my favorite, but it's definitely an experience lah. Like, ini sebuah pengalaman baru, akhirnya aku bisa ketemu teman-teman kuliah secara face-to-face, karena before, pas online tuh, jujur, aku ngerasa kuliahan itu nggak ada social life-nya sama sekali. Because, we only talk about school, dan kita bahkan ada beberapa orang yang kita udah ngomong, tapi kita bahkan nggak tau muka sesama itu gimana, kita nggak tau personality each other gimana, because of the online barrier. Tapi kayak, with on-site, karena aku kuliahannya di Jakarta, I feel like it takes up also a lot of energy, karena aku mau pergi ke kuliahan aja, butuh kayak one hour leeway, just untuk driving, dan besides that, aku juga harus siap-siap, dan lain-lain. jadi menurut aku itu cukup memakan energi secara fisik dan juga mental. Tapi at the same time, I feel like itu juga sebagai perjalanan hidup aja gitu, kayak, I need to experience this kind of struggle, dan juga kayak this kind of like hustle, pas aku masih ngerasa, masih muda gitu. Tapi satu hal yang papa lihat kamu tuh bertumbuh ya, jadi kamu bisa masak sendiri, ya kan, bisa nyetir mobil sendiri, itu adalah satu kekhawatiran mama loh, tapi waktu papa kunjungi kamu, papa, keren sekali ya, bisa masak, pagi-pagi bangun, ya jadi malamnya dia cuci bersih, piring-piringnya, cuci pakaian, ya itu satu-satu perubahan yang sungguh signifikan loh, buat kamu ya, Karinnya, jadi, all the best, keep going, lebih mandiri. rejeki anak rantau, Karin. And then, sesuatu yang aku gak expect juga is, a lot of people kayak suka bilang, like, living alone is torture, living alone is like suffering, tapi somehow, aku ngerasa cukup tenang, because for once, I feel like, I am supposed to be in control of everything, gitu loh. Right. Jadi kayak, it feels like, oke, akhirnya tanggung jawab kamu itu jelas, dan there's nobody's like, nobody's gonna do it, but for you. Jadi kayak, for once, I feel like, I really rely on myself, and like, I do that feel, improvement on myself, like self development, like time management, and all that, gitu. Jadi, it's not that bad actually. Maybe untuk anak yang rantau keluar negeri, it can be worse, karena homesickness-nya itu parah kan. Kayak missing your home food, tapi kalau misalnya cuma sebatas pindah keluar kota, you can experience new things, while also still feeling kind of like home. So, it's really good. Tadi Karin mengatakan tentang you can control everything. Ini satu poin yang sangat bagus, dimana sebenarnya yang hari ini yang ingin papa sampaikan buat kalian adalah how to control. Control itu ada dua, yaitu yang dari outside dan inside. Tadi Karin mengatakan tadi, wah dia bagaimana bisa mengatur waktu, itu adalah kontrol yang kita bisa kontrol, karena kontrol from inside. Waktunya siapa? Kita bukan. Kita mau bangun pagi siapa? Kita kan. Kita mau buat makanan, kita mau masak, siapa? Kita kan. Lalu kita mau bawa mobil, siapa? Kita kan. Nah, itu sebuah satu prinsip yang bagus dimana ada hal yang bisa kita kontrol, yaitu di inside kita. Kita punya impian, kita punya waktu, kita punya mind, kita punya pemikiran, semua di dalam kontrol kita buat. Tapi apa yang kita tidak bisa mengatur? Pertama itu past. Kita tidak bisa mengatur past. Past 10. Oh, past 10. Yang berlalu, kita tidak bisa mengatur. Pasti, kita juga tidak bisa mengatur. Dan kemudian, pemikiran orang, kata orang, penilaian orang, suka tidak suka, kita tidak bisa mengatur itu. Betul tidak? Tapi yang bisa kita mengatur adalah diri kita, perasaan kita, pengaturan waktu kita, semua we can control. This is the most important thing to start in 2023. How can I control myself better? Contoh bad weather, kayak polusi di udara. Bisa gak kita marah-marah? Enggak. Kita bisa cari ke gunung, kayak Leo, pergi ke naik gunung. Ya bukan? We can control our safe gitu loh. Wah, di sini gak bagus nih, traffic nih. Lalu kita marah-marah. How can we control? This is from outside. Kalau kamu gak mau macet, ya kamu pakai sepeda lah. Atau jalan kaki, pasti gak macet ya kan? Nah, this is, to start 2023, the most important thing is, you guys must learn how to control myself. And how to accept the outside world. Gitu loh. Oke, dari tadi kita sudah ngobrol, ngobrol, tapi mama kayaknya diam-diam aja nih, ma. Gimana? Mama kalau, Mama dari, sejak yang dari US pulangnya, udah kembali ke aktivitas sehari-hari, ngurus nugget, ngurus cookie, ya kalau ada teman ngajak, ngete cantik, ngopi cantik, weh jalan. Terus kalau ada kesempatan pergi jalan-jalan, ya pergi. Kayak gitu. Kesempatan kumpul sama anak-anak, kumpul. Terus cuman ada, kemarin, sama sakit, jadi ada, balik pontianak, ya ada ama di rumah sakit. Ya cukup lama ya, 2 bulan. Sampai 2 bulan. Di kucing ya. Ya, akhirnya, Mama bisa pernah pergi ke kucing, Papa belum pergi ke kucing loh. Padahal tinggal di Pontianak. Kita tinggal di sini, sebenarnya ke kucing itu gampang loh. Dari Singapura ke kucing cuman, PP-nya cuman 700 ribu rupiah loh. Enggak, less than one. Lebih murah dari Batam, Jakarta ya? Iya. PP loh. Itu PP. Bukan 1 milion. Itu PP loh. Oh iya? 1,5 jaman ya. Singapura kucing, kucing Singapura itu PP less than 1 milion rupiah. Wah. Kemarin saya baru beli tiket Batam, Jakarta ya. Satu jalan 1,3 juta. Ya aktivitas Mama ya sekarang ya kayak begitu aja. Pikiran sih kalau Mama mau check up, Mama nemenin gitu. Ya kan? Anak-anak udah nggak di sini juga. Ya paling nemenin 3 ekor aja. Ya pokoknya sekarang Mama have a lot of free time. Mama santuy living. Dia yang santuy living. Endoy aja sih. Yang penting 3 baby-nya ada terus. Udah itu dia kadang ngerindu anak. Dia pergi ke Jakarta ke Mukarin. Singapura. Kalau Kevin Singapura ya gampang. Kevin yang pulang. Cuman ketemu Leonya agak susah. Dia di gunung kita tak bisa peduli. Bikin kau hapir aja. Bukan. Lalu dia ke desa jadi petani. Papa Mama tak bisa. Ini kan awal tahun baru ya. Gimana dengan plan satu tahun ke depan ini? Any big plans? Any major targets? Or whatever? 2023 I will be full time content creation. Bakal keliling ke desa-desa. Mungkin bisa lebih dari setahun. Mungkin bisa sampai 2-3 tahun ke depan. Karena di Indonesia kan banyak sekali tempat yang harus saya kunjungi. Dan selain itu juga sedang meracik sesuatu ya. Ditunggu aja. Semoga bisa jalan. Mohon doanya. Pelan-pelan juga. Karena aku super-super baru terjun ke dunia ini. Jadi sementara yang aku akan fokus itu tetap trip keliling desa-desa. Dan konten creation sih. That's for me. Okay so. I am not the type to make New Year's resolutions. Karena aku lebih pengen. Let myself grow. Within the present time gitu. Instead of putting pressure on myself. Putting pressure on my future self. Aku taketnya nanti bakalan. Malah mengalihkan pandangan aku. Yang misalnya. I am open to so many things. Aku malah jadi liatnya very narrow-sided gitu. Jadi aku tipikal yang. If I do set my targets. I set it very. Like short-short targets. Tapi lebih achievable menurut aku. Jadi for now. I just want myself to do my best in my career. And also tetap lanjutin university. With getting a good GPA of course. GPA nya berapa Karin? Not far but quite almost. And I just want myself for this year. Untuk really step out of my comfort zone. Dan cobain hal-hal baru. Yang mungkin I have tried to put this kind of thinking. Jadi ada moto dimana. Choose what scares you. Choose the option that scares you. Because that's most likely the option that will get you out of your comfort zone. Jadi aku bakalan coba apply itu. Untuk my 2023. I will not put much resolution on what I want to achieve. Tapi that's all. That I'm thinking going forward. Guys. Tadi kameranya mati ya. Oke. Bisa dilanjut. Oke. Tadi satu poin yang Karin itu. Mungkin apa dari pengalaman papa bisa sharing. Yaitu tentang your target. Jadi itu targetnya tidak terlalu tinggi. Let's make your comfort comfort. Itu satu hal yang sangat bagus ya. Contohnya nih. Kita punya. Katakan kita punya gaji ada 5 juta. Lalu kita mau punya vila. It's too burdened gitu loh. Too far gitu loh. Itu target kita dengan cita kita terlalu jauh. Tapi kita bisa membuat step by step gitu loh. Oh dari 5 juta. Lalu kita buat. Gue punya tabungan. Sampai akhir tahun. Satu. Dua puluh juta. Jadi at least. Satu bulan saya hemat kurang lebih satu setengah juta gitu kan. Nah itu kita bersetahap dulu. Setelah itu bersetahap. Eh akhirnya tercapai. Kalaupun gak tercapai. Ya kita kurangi gitu loh. Mungkin oh setahun ini. Saya dari gaji pertama. Saya akan berusaha untuk hemat. Mempunyai tabungan 15 juta gitu. Nah setelah itu next year. Mungkin gaji naik. Ada uang itu. Kita bisa trading sedikit ya. Jadi bisnis sedikit dari uang yang kecil. Kita beli sedikit barang. Lalu kita jual ke teman-teman. Next year saya punya target. Tabungan misal 30 juta gitu loh. Nah. Di dalam cita-cita juga target. Kita juga harus ada langkah step by step by. Seperti kita sekolah dari SD, SMP, SMA. Langsung kita masuk ke universitas bisa gak? Gak bisa. Begitu juga di live. Nah begitu juga Leo yang tadinya bilang dia ingin bisnis. Dia harus mulai. Dengan step yang pertama Pak. Oke. I want to create product first. Ya kan? Jangan belum create product. Kita sudah bilang I hope this will be going big gitu loh. Targetnya kita. I want to make a product. Good product first. Itu target pertama. Dari situ kita ramu. Itu step pertama. Dari situ. Dari situ kita mulai lihat tuh. Who is the customer? Jadi kita mulai penyedakan. Kita mau jual kemana nih produk ini kan? Jadi di dalam kehidupan selalu ada jenjang. Ada step. Dengan adanya level up ini. Akhirnya kita hidup gak step. Coba kalau kita punya gaji itu. Kita lihat orang punya filah. Kita ingin punya filah. Sampai kapan tuh kita gak punya bakalan. Tapi kalau kita punya impian. Tapi kita lakukan pakai leverage. Tangga. 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 Lima tahun kemudian kemungkinan bisa punya filah. Bisa. Tapi itu semua harus pakai tanda step by step. Itu daripada kembali lagi. Itu daripada. Langsung saja. Good. Go Kevin. Oke. Kalau aku lumayan kebalikan dari Leo ya kan. Tapi aku udah merasakan fase Leo ini sih. Gimana baru lulus. Langsung. Membara-bara. Pengen bikin ini, pengen bikin itu. Pengen berkarya, pengen bekerja. Bikin usaha. Dan itu yang udah kulakuin selama 2 tahun terakhir ini. Tapi tahun ini aku pengen lebih slow it down. Lebih db. Jadi ya itu. Sekarang aku lumayan banyak waktu bebasnya. Dibanding kemarin-kemarin. Dan aku pengen lebih. Apa ya. Lebih banyak melakuin. Tapi pengen dibalik ke. Bikin proyek yang lucu-lucu gitu kan. Dari gimana bikinnya proyek yang lucu-lucu gitu ya. Yuk. Oh ya. Sedang cowok. Nah ya. Jadi pengen. Balik ke Kogi lagi. Aku mulai skateboarding lagi. Itu sport yang dari dulu aku pengen. Cuman. Dulu. Ya skateboardnya masih julek. Apa. Sekarang udah bisa beli. Ya. Kita revisit lagi. Dan. Aku juga banyak main bowling dan rock climbing. Ya lumayan itu sih. Kalau dibilang masalah target ya. Sekarang targetku itu. Tingkat. Jadi gak ada. Harus ini. Harus itu. Harus mencapai. Sehingga begini. Harus. Startupnya harus. Entah gimana lah ya. Dan gak gitu lagi. Jadi. Pengen take it slow. Dan kita lihat. Kedepannya gimana. Jadi. Kamu sudah mengalami. Apa yang pernah. Leo. Lakukan. Apa yang inginkan sekarang ya. Ya. Papa masih ingat. Kogolping penanggung. Papa. I want to retire young. I want to retire young. I want to set up company. Apa-apa. Cuman. Di dalam pemikiran papa. Tidak segampang. Bisnis itu tidak gampang. Kalau bisnis itu gampang. Seluruh dunia orang sudah jadi bisnismen. Tidak ada karyawan lagi ya. Bukan. Iya bener. Karena. Bisnismen itu. Perlu lima tahapan. Real bisnismen. Pertama itu pengalaman. Jadi orang yang tidak pengalaman. Enggak bisa bisnis. Tapi banyak orang yang punya. Enggak punya pengalaman. Pikir. Uang itu segala. Dengan ada uang. Bisa. Bisa bisnis. Itu adalah pandangan yang belum di bisnis. Dasar pertama di bisnis adalah. First is pengalaman experience. Makanya kadang itu orang kerja dulu dengan orang. Akhirnya setelah dia punya pengalaman. Dia akan buka usaha yang seperti dia lakukan. Ya bukan. Karena dengan adalah pengalaman. Kita baru masuk ke tahap kedua. Yaitu strategi. Kayak orang main catur. Orang yang pengalaman main catur. Kan dia tahu tuh strateginya. Melangkah kuda dulu. Ya bukan. Nah kenapa ada level kedua ini. Tahap kedua strategi ini. Karena dia punya pengalaman. Kalau kalian gak punya pengalaman. Ya pikirnya apa? Wah aku ada duit. Aku ada deposito. That's it. Ya bukan? Karena ada duit pun gak tahu kemana-mana. Kayak orang yang baru main catur. Maki loh. Ini bukanlah gak apa ya. Kuda. Tapi kalau lihat orang yang sudah pengalaman main catur. Mereka tak pikir ya bukan? Kenapa? Karena mereka punya pengalaman. Nah pengalaman akan membuat kita level kedua. Yaitu strategi. Akhirnya dari pengalaman kita punya strategi. Jadi strategi itu. Kalau kita punya uang finance. Nah itu level ketiga. Yaitu keuangan ada orang. Makanya orang yang punya pengalaman. Sudah punya strategi. Kayak papa kamu kasih. Papa uang. Papa udah pengalaman. Punya strategi. Dikasih modal pasti bisa jalan. Nah. Kalau kalian belum punya level pertama dan kedua. Dikasih klik. Kalian juga gak bakal nanti saja. Ya. Bener gak? Jadi itu ada. Dan yang keempat adalah. Setelah punya pengalaman. Punya itu. Punya strategi dan duet finance. Yang keempat itu. Yang paling penting sebenarnya adalah hati-hati. Kadang kita udah punya tiga ini. Kita overdoing. Overinvestment lah. Ya kan. Kita mengurut wak mungkin gede. Akhirnya kita collapse. Karena kita gak hati-hati. Setelah hati-hati. Setelah kita collapse. Baru kita ditahu. Oh. Seperti papa dulu bangkrut kan. Saya gak hati-hati ini. Ya bukan. Nah hati-hati ini. Setelah kita collapse. Baru kita pelajari. Karena waktu kita punya tiga hal ini. Kita tuh jarang hati-hati. Sikat aja. Kita yakin. Yakin. Tapi setelah collapse. Wah aduh. Wah ini gak hati-hati. Akhirnya. Saya dapat pengalaman hati. Dan kaget. Nah setelah tiga-empat lulus ini. Baru kamu menjadi seorang real businessman. Katanya ribet. Lima yang terakhir. Lima bisnis. Makanya sekarang Arlen mau buka bisnis. Leo mau buka bisnis. Ya welcome to the world. Jadi orang yang tidak punya pengalaman. Biasanya tuh berani. Orang berani. Kenapa orang berani melakukan bisnis? Ada dua tipe. Pertama ada tipe. Pertama orang yang tidak ngerti. Dia ada uang. Dia tidak ngerti. Dia berani invest. Dia berani. Akhirnya. Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. College gak? Tiga bulan. Jadi tipe kedua adalah. Orang yang mengerti bisnis. Nah kalau orang yang sudah kerja. Itu orang yang tipe ketiga. Dia tak ngerti. Dan juga tak berani. Akhirnya kerja terus. Nah kalau tipe pertama yang tadinya tidak tahu apa-apa. Akhirnya waktu dia collect. Dia dapat apa? First. Langkah pertama. Pengalaman. Dia membeli pengalaman dari. Padahal sekarang kalian bisa belajar. Pengalaman dari tutorial banyak sekali di Youtube. Sharing-sharing pengalaman orang. Kalian gak perlu lagi menghabisi modal. Untuk memberi pengalaman kamu. Ya Buat. Kenapa? Karena Papa sudah sebagai konsultan kamu. Lebih baik kamu tanya Papa deh. What was the next step? What was the next step? Jadi aman. Kamu tidak punya pengalaman. Tapi mempunyai turgah yang pengalaman. Akhirnya aman gak? Dagi unung. Nombor. Kalau kayak Leo pergi lagi unung. Kita ikut dia. Aman gak? Nombor. Aman kalau dia tahu jalan. Ya kan? Tapi kalau aman. Setidaknya he well prepared. Oke guys. Jadi paling segitu aja untuk berbincangan kita ya. Tidak disangka-sangka juga keluar. Ininya. Kata-kata emas dari Bapak ya. Intinya apapun tahap kehidupan kita itu pasti ada level-levelnya. Jadi entah itu dari target. Melayalah dari yang kecil-kecil dulu. Instead of having a big giant leap. Gitu ya. Terus juga. Dari bisnis yang bakal aku jalanin mungkin tahun ini. Itu juga ada langkah-langkahnya. Pengalaman, strategi, dan seterusnya. Terima kasih Pak for sharing. Ya. Ini my pleasure. And it's my responsibility to share with you guys. Jadi. Mumpung ini juga suasana Imlek ya. Kita mungkin say. Happy Chinese New Year to our audience. Happy New Year and Kong Siwa Chai. Selamat Imlek guys buat yang merayakan. Dan terima kasih udah nonton. Cari angpau yang banyak. Oh ya. Ngomong-ngomong tentang angpau ini harusnya kalian udah kasih mama. Mama-papa bukan? Kan belum nikah. Lauterannya kan itu. Lo masih sekolah. Tapi kalau kalian itu lebih baik. Ada kerja. Ada kerja kalian. Lo harus skip sama diri. Oke. That's the most important. Karena kalian sudah itu. Karena this is the time for you to. They don't need your money actually. Appreciation. But this is a very good attitude for you guys in your future. Not the big number ya. Gak usah banyak-banyak. Ya kan ya. Berapapun. 100 ribu, 200 ribu. It's okay. But the most important is ada apa-apa kemana kita meng-appreciation. Jadi memang. Oke. We'll do. Yada ah. Segitu aja untuk video kali ini guys. Thank you guys for watching. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa.